Antisipasi serta mencegah mewabahnya virus demam babi atau African Swine Fever terus diserusi pihak Balai Karantina Pertanian Kelas 1 Manado dengan rutin melakukan pengawasan serta pemeriksaan sisa-sisa makanan dari dalam pesawat domestik dan internasional. Pemeriksaan serta pengawasan terhadap petugas kebersihan pesawat dilakukan pihak Balai Karantina Pertanian Kelas 1 Manado di saat pesawat telah mendarat. Satu persatu jenis sampah diteliti dengan baik pihak Karantina Pertanian hingga proses paling terakhir yakni pemusnahan. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi mewabahnya virus demam babi di Indonesia yang diketahui sudah mulai masuk di negara tetangga Filipina. Langkah yang dilakukan meliputi larangan masuknya daging babi segar maupun olahan dari luar negara Indonesia yang regulasinya sudah diatur. Bahwa Bandara Samratulangit ini di dalam pelaksanaan pengamanan daripada keamanan bandara termasuk peran karantina pertanian itu kita bersinergi dengan angkasa pura, otoritas bandara dan seluruh pemangku kepentingan yang ada di bandara. Sehingga kita pastikan bahwa penerbangan dari luar negeri yang kita indikasikan adanya wabah daripada Afrika Swing Fever ini atau demam babi, kita pastikan bahwa petugas karantina melaksanakan tugasnya dengan baik sehingga media pembawa berupa sisa-sisa makanan yang menjadi sampah di pesawat dan sampah-sampah lainnya kita akan musnahkan dengan benar sehingga kita tidak akan khawatir bahwa Sulawesi Utara akan beresiko terhadap masuknya Afrika Swing Fever. Dari data yang diperoleh, negara yang sudah terjangkit ini adalah negara Mongolia, Tiongkok, Vietnam, dan negara tetangga Indonesia yakni Filipina.